Apel lagi Dia inilah yang memvideokan Dia masuk, dia perempuan Karena saya bilang ini perempuan semua Jangan kasih laki-laki, nanti kita masuk lagi Salah lagi Masuklah adi nona ini untuk memvideokan itu Mereka pukul dia Pukul, itu videonya ada tuh Yang pake jilbab itu PNS tuh Itu PNS Bukan orang kubabu Itu kita pukul PNS Mereka pukul berame-ame Nah karena dipukul, maka teman-teman Yang lain, yang laki-laki Yang ada disitu, masuk untuk Jangan keroyok, karena mereka banyak Jadi menarik itulah Yang mereka menangkap dengan video Kemudian memvideokannya Seolah-olah kita yang memukul mereka Kita yang diserah Itu Start saya itu, sudah saya Visu, ada memar di bagian Tangkora kepala, bagian atas Belakang bagian atas, ada Sudah kita lapor juga Dengan waktu visum Di antar juga sama polisi Kita sudah lapor Di kepolisian Dan Sedang ditindaklanjuti Sehingga berita-berita yang Memojokan kita Bahwa kita yang memukul mereka Itu sama sekali Tidak bertanggung jawab Mohon, kami minta Supaya jangan membalikan sesuatu Karena sesungguhnya Kita tidak pernah Mau menyerang rakyat Tidak ada Kami ditugaskan ke sana Untuk memberdayakan mereka Tapi karena mereka tidak mau Sementara lima desa yang lainnya Itu sudah siap Sudah datang kekerjaan Mereka menghalangi Usir Jadi kemarin itu Kita cuma Tahan Bapak-bapak yang dari Desa di situ Tidak berbanturan langsung Karena soalnya Berarti kan Kita susah Jadi bukan Bukan status tanah Bapak Status tanah clear Untuk menurut kita Kita sudah pegang Sertifikat kok Masa sertifikat keluar Pertanahan Masih belum satu Dari mana Sertifikat dari mana Yang harus kita percaya Adakah lembaga Sertifikasi tanah lain Yang di negara Kita sudah pegang itu Dan sah Itu menurut dukung Sehingga kalau ada yang mau baca itu Itu persoalannya Mereka silakan Tidak Kepuasaan itu Tidak bisa kita lakukan